Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Di tengah halaman istana terlarang Saudara, aku benar-benar menyukai anak ini, ucap Fang Yu Chai Hong yang pura-pura terluka berdiri Menatap Xin Chin yang tampak kesal pada Xin Chan Tetua, ucap prajurit klan yang menghampiri Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu dengan sikapnya yang tenang Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan tamu yang memasuki rumah kalian? Ucap Fang Yu Chai Hong menatap Xin Dilang dan Xin Mosu dengan tatapan pembunuhan Tidak membunuh Anda di tempat ini adalah cara kami menghormati tamu yang memasuki kediaman kami tanpa izin Jawab Xin Dilang dengan sikapnya yang tenang namun dengan penuh kekesalan Ayah, seperti inilah cara mereka memprovokasi kami sebelumnya, ucap Xin Chan ikut berbicara Tetua, jika ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara di dalam Ucap Xin Mosu dengan sikapnya yang tenang namun berhati-hati membawa Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu ke dalam aula istana klan Sudah membuat kami seperti ini, apakah masih ada yang perlu dibicarakan? Ucap Fang Yu Chai Hong, membuat Xin Dilang hampir kalap Tidak tahu diri, apakah kamu pikir kami masih ingin bicara dengan orang seperti kalian? Jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, lalu untuk apa tetap berada di tempat ini? Xin Chan menanggapi dengan emosi yang meledak-ledak Sudah mempermalukan kami, apakah kalian pikir bisa berdamai? Tunggu saja, kematian kalian akan segera datang Ucap Fang Yu Buxiu Diliu sambil memecahkan lencana giyok merah di tangannya membuat wajah-wajah yang ada di tempat itu memerah Kamu, ucap Xin Dilang yang ingin merajam Fang Yu Buxiu Diliu dengan tombaknya namun dengan segera dihentikan oleh Xin Mosu Kakak, jika kekuatan yang dipanggilnya menemukan mereka dengan sekarat, ini akan mempersulit keadaan Serahkan padaku, ucap Xin Mosu dengan tenang Tapi, adik, kakak, kekuatan dan kekuasaan di wilayah tengah ini berada di tangan Ruo Er Lalu mereka masih ingin berurusan dengan kita, bukankah ini hal yang aneh? Xin Mosu menjelaskan situasi tersebut membuat Xin Dilang dan semua orang terdiam Baru saja mereka selesai berkata-kata, tiba-tiba udara di atas langit istana klan yang mulai gelap menuju sore bergetar bersamaan Dengan munculnya sosok Pang Dahai dan Zhao Kang yang melepaskan kekuatan semi abadi tingkat 5 namun dengan aura yang sangat kuat dan mengerikan Mendarat di halaman istana klan dengan perlahan Tetua, ini ucap Pang Dahai berpura-pura memeriksa keadaan Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu Yang berdiri dengan tubuh bersimbah darah Mereka menolak untuk menyerahkan pembunuh itu, ucap Fang Yu Buxiu Diliu mengejutkan semua orang Bahkan membuat wajah Xin Mosu langsung memerah Apakah kalian telah membunuh seseorang dengan sembarangan? Ucap Xin Mosu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang tampak terkejut tersebut dengan kesal Yang mulia, kami tidak tahu Selain itu mereka juga tidak menjelaskan masalah ini sebelumnya Jawab Xin Chan menanggapi Kalian hanya anak kecil Lalu untuk apa kami berbicara pada kalian yang tidak tahu apa-apa? Yang mulia Kaisar, jika kalian tidak segera menyerahkan pembunuh itu Maka jangan salahkan kami akan memanggil banyak orang lagi untuk meratakan tempat ini Ucap Fang Yu Chai Hong membuat tempat itu menjadi hening Jika dalam waktu satu jam kalian tidak segera menyerahkan pembunuh itu Maka jangan salahkan kami bertindak arogan Ucap Fang Yu Buxiu Diliu membuat tempat itu semakin tegang berbeda dengan sikap Xin Mosu yang tampak tenang Tetua, jangan mengancam orang di dalam rumahnya Jika kalian punya bukti tunjukkan pada kami Jangan menuduh dengan sembarangan Ucap Xin Mosu tiba-tiba berbicara menatap Fang Yu Chai Hong dan rombongannya dengan tenang Kaisar, jangan melindungi orang yang telah melakukan kejahatan Jangan karena satu orang kalian semua akan menanggung akibatnya Dan jangan membuat kami menunggu Apakah perlu kami menghancurkan tempat ini terlebih dahulu? Ucap Fang Yu Buxiu Diliu tiba-tiba mengeluarkan aura yang lebih kuat dari aura yang dilepaskan oleh Pang Dahai dan Zao Kang Membuat Xin Mosu dan rombongannya tanpa sadar bergerak menjaga jarak Adik, apakah mereka kekuatan baru? Xin bilang berbicara pada Xin Mosu melalui telepati Sepertinya demikian Xin Mosu menanggapi Apakah perlu kita memanggil bantuan dari Sekte Gunung Emas? Sepertinya tidak perlu Aku tidak ingin merepotkan mereka Xin Mosu menanggapi lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chai Hong dan rombongannya Baik, jika demikian mari kita lakukan pengadilan yang baik Beri aku waktu untuk menyelidiki masalah ini Aku Xin Mosu Kaisar Dongan meminta tetua sekalian memasuki aula istana Ucapnya dengan sikapnya yang tenang Adik, ini Xin bilang menolak usulan Xin Mosu Kakak, kita tidak mungkin menghadapi mereka Jika mereka meminta keadilan Maka aku harus memberikannya Bukan berarti aku tidak menolong orang-orang kita Tapi kita tidak mungkin melindungi yang jahat Dengan wajah serius Tidak perlu pengadilan ataupun penyelidikan Hanya membuang waktu Jika kalian ingin bekerja sama Berikan saja kami pembunuh Kalian Jangan menguji kesabaran kami Apakah kalian saja yang memiliki dukungan Xin bilang yang hampir sudah tidak dapat menahan diri Memotong kata-kata Fang Yu Buxiudiliu yang menolak permintaan si musuh Apakah kalian pikir kami takut pada kekuatan yang mendukung kalian? Apalagi mendukung kalian yang salah Aku rasa mereka juga akan berpikir dua kali untuk melakukannya Kaisar, jika pembunuh itu tidak mau menyerahkan diri Maka kumpulkan saja semua orang di tempat ini Biar kami yang mencarinya Ucap Fang Yu Chai Hong dengan serius Baik, panggil semua orang untuk datang ke tempat ini tanpa terkecuali Ucap Xin Mosu yang tidak ingin memperpanjang masalah memberi perintah Tapi, yang mulia, lakukan sekarang Jika tuduhan ini tidak terbukti, maka kalian bersiaplah Kita akan berperang Ucap Xin Mosu menatap Fang Yu Chai Hong dan rombongannya Membuat beberapa tetua yang hadir di tempat itu membuat segel tangan Melepaskan kilatan cahaya perak kemasan di atas langit klan Dalam waktu singkat, puluhan sosok murid klan terus berdatangan Dan mulai memenuhi halaman istana terlarang klan Adik, apa persiapan kita? Tanya Xin bilang, berbicara pada Xin Mosu melalui telepati Tidak ada pilihan Aku akan menggunakan teknik terlarang Xin Mosu menanggapi Tapi, adik, kakak, masalah ini harus diselesaikan di tempat ini Aku tidak ingin masalah ini diketahui pihak luar Hingga menganggap kita sebagai klan yang kejam Klan yang semena-mena karena memiliki kekuasaan Xin Mosu menjelaskan alasannya Hai, siapa mereka ini sebenarnya? Xin Mosu menggelengkan kepalanya menatap Fang Yu Chai Hong dan Rombongannya yang masih berada di halaman istana terlarang klan Di hadapan Xin Bilang dan Xin Mosu Yang agung, kekuatan klan Xin benar-benar luar biasa Di tempat yang miskin sumber daya dan spiritual emas Mereka bahkan bisa mengembangkan klan hingga memiliki kekuatan seperti ini Ucap Pang Dahai pada Fang Yu Chai Hong dan rombongan melalui telepati Sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap orang yang datang ke tempat ini Kenilah yang tidak dapat aku mengerti Menurut Xin Yang, Ruo Er justru lahir di wilayah barat Tempat yang sangat miskin sumber daya Tapi dapat mengembangkan kekuatannya hingga menjadi abadi emas Fang Yu Chai Hong menanggapi Menatap Fang Yu Buxiu Diliu yang sepertinya tidak dapat Menyembunyikan kegembiraan dari sudut matanya Jika dikembangkan sedikit lagi Klan ini akan menjadi kekuatan utama yang dapat menaklukkan daratan ini Ucap Fang Yu Chai Hong menatap generasi klan Xin yang terus berdatangan di tempat itu Tidak lama kemudian, Xin Sua Putri pertama Xin Bilang Dan suaminya Fei Hong datang ke tempat itu Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Xin Hua dengan serius Mereka datang untuk menuntut kematian anggota klan mereka Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi Yang menjadi masalah, mereka adalah orang yang sangat kuat Xin Bilang menjelaskan situasi tersebut Ayah, apakah mungkin mereka ini adalah kekuatan yang berasal dari daratan ilahi? Ayah tidak bisa memastikannya Karena mereka tidak mau menjelaskan identitasnya Apalagi setelah aturan ruang dan waktu daratan ini berubah Ada bahkan kekuatan yang sebelumnya terkurung dan terkunci Kini terus memunculan Xin Bilang menanggapi Menatap anggota klan Xin yang terus berdatangan Menjelang tengah malam semua anggota klan Xin yang sebelumnya Melihat tanda perak kemasan yang dilepaskan oleh para tetua di atas langit klan Akhirnya berkumpul di tempat itu Semua anggota klan telah berkumpul Lakukan tugas kalian Ucap Xin musuh berbicara pada Fang Yu Chai Hong dan rombongannya Lalu mengitari pandangannya menatap 8.000 anggota klan Xin yang berdiri dan berbaris di halaman istana terlarang klan dengan sikapnya yang tenang Apakah semuanya benar-benar sudah terkumpul? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu Benar, jawab Xin musuh dengan kesal Di hadapan Xin musuh dan rombongannya Fang Yu Chai Hong dan rombongan lalu berpura-pura bergerak memeriksa barisan tersebut satu persatu Dengan mengarahkan potongan giok hitam dengan ukiran naga di hadapan mereka Membuat kerumunan yang tidak mengetahui inti permasalahan yang ada di tempat itu merasa tidak nyaman Menggunakan potongan giok hitam dengan ukiran naga, siapa mereka ini sebenarnya? Xin musuh membatin dengan penasaran Menatap Fang Yu Chai Hong dan rombongan yang terus bergerak memeriksa anggota klan Xin satu persatu Waktu terus berlalu hingga akhirnya semua orang yang ada di tempat itu telah mendapat giliran Yang Mulia, maaf ucap Fang Yu Chai Hong bergerak memeriksa Xin bilang sambil mengarahkan lencana giok hitam dengan ukiran naga di hadapan Xin bilang yang terdiam Lalu bergerak menghampiri Xin musuh Yang Mulia Kaisar, maaf ucap Fang Yu Chai Hong yang menahan tawa di dalam hatinya Mengarahkan lencana giok hitam di hadapan Xin musuh yang terdiam menunggu reaksi dari lencana giok hitam tersebut Tetua, bagaimana? Tanya Xin musuh saat Fang Yu Chai Hong menarik lencana giok hitam tersebut dari hadapannya Apakah benar semua orang sudah berkumpul? Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di dalam misi klan? Tanya Fang Yu Chai Hong mengabaikan pertanyaan Xin musuh membuat wajah Xin Chan memerah kesal Mereka yang berada di utara adalah kelompok yang bertugas dalam misi klan Tapi mereka semua sudah kembali Jadi dapat dipastikan semua orang sudah berkumpul, ucap Xin bilang menahan murka Tuduhan yang kalian lontarkan tidak terbukti Sebelumnya kalian tidak memberi kesempatan pada kami untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik Itu artinya kami juga tidak akan memberikan kesempatan pada kalian aktifkan formasi Ucap Xin musuh dengan suara lantang, memberi perintah pada pasukan elit klan dan semua prajurit klan Xin yang ada di tempat itu Yang langsung bergerak mundur mengepung kawasan tersebut sambil membuat segel tangan Sus, sus, kubah hijau transparan menyelimuti kawasan tersebut dengan sosok Xin musuh yang melepaskan kekuatan puncaknya Sus, ledakan aura semi-abadi tingkat 3 keluar dari tubuhnya dan terus bergerak naik secara perlahan Di dalam kubah giok hijau tersebut menjadi semi-abadi tingkat 5 dan terus bergerak naik Teknik darah Fang Yu, ucap Fang Yu Buxiu di Liu dengan tenang Mengejutkan Xin musuh yang bahkan tidak pernah menunjukkan teknik tersebut pada orang lain Ternyata bocah ini mengetahui cara menghidupkan kekuatan darah Fang Yu Fang Yu Chai Hong menanggapi Kamu, ucap Xin musuh yang sedang menggunakan teknik terlarang klan Fang Yu menatap Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu di Liu dengan tajam Mengenai tuduhan sebelumnya, kami hanya mengarang cerita Jika tidak seperti ini, bagaimana kami bisa mengumpulkan kalian di tempat ini Ucap Fang Yu Buxiu di Liu menanggapi dengan tenang membuat Xin musuh langsung bergerak menyerang Sus, sosoknya yang melepaskan tekanan aura semi-abadi tingkat 6 melepaskan serangan tapak pada Fang Yu Chai Hong Duar, ledakan mahadahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat saat serangan tapak emas Xin musuh yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 3 dengan seketika tersebut ditepis oleh Fang Yu Chai Hong dengan jentikan jarinya Sa sangat kuat, ucap Xin musuh merasakan kekuatan darahnya terguncang oleh serangan balasan dari kekuatan yang dilepaskannya, kembali melepaskan serangan tapak emas Duar, duar, serangan tapak emas tersebut dihalau oleh Fang Yu Chai Hong dengan menjentikan jarinya Membuat Xin di Lang dan semua orang yang berada di luar kubah hijau transparan tersebut menjadi tidak tenang Ayah, biar aku saja, ucap Xin Chan menghentikan Xin di Lang yang hendak bergerak membantu Xin musuh Jika demikian, mari kita bersama-sama, ucap Xin di Lang, lalu bergerak memasuki kubah hijau transparan tersebut bersama Xin Chan Kakak, Chan Er, apa yang kalian lakukan? Teriak Xin musuh dengan kesal Adik, biarkan kami membantu Xin di Lang menanggapi Apakah kakak tidak melihat seranganku bahkan tidak berguna di hadapan mereka? Seharusnya kakak menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan semua orang untuk pergi dari tempat ini, ucap Xin musuh dengan kesal Jika ingin pergi, mari kita pergi bersama-sama Jika tidak bisa, maka lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung luka Ucap Xin di Lang menunjukkan karakter sejatinya, membuat Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu di liu begitu senang Menjelang pagi saat Xin musuh, Xin di Lang dan Xin Chan sedang menyerang Fang Yu Chai Hong dan rombongannya Tiba-tiba langit istana terlarang bergetar Suus, Suus, sosok Kim Ruo dan King Ling muncul di tempat itu Ruo R, Ling R ucap Xin di Lang yang berada di dalam kubah hijau transparan menghentikan serangannya Sambil bergerak mundur menjaga jarak dari Fang Yu Chai Hong dan rombongannya yang bahkan tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya Suus, Suus, Kim Ruo dan King Ling bergerak menuju halaman istana terlarang Bersamaan dengan lenyapnya kubah hijau transparan yang mengurung tempat itu Lalu mendarat di hadapan Xin musuh yang berhadapan dengan Fang Yu Chai Hong dan rombongannya Ruo R, siapa yang memanggilmu ke tempat ini? Tanya Xin musuh dengan serius, membuat Kim Ruo dan King Ling yang hendak memberi hormat mengerutkan keningnya Kakek, apakah ada yang salah? Tanya Kim Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chai Hong dan rombongannya dengan heran Ruo R, aku hanya ingin menguji karakter dan kekuatan mereka Ucap Fang Yu Chai Hong membuat semua orang ternganga Ruo R, siapa mereka sebenarnya? Tanya Xin di Lang dengan serius Leluhur, apakah itu artinya kalian masih belum? King Ruo menjeda kata-katanya saat Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu menggelengkan kepalanya Ruo R, mengumpulkan orang banyak dengan cara seperti ini benar-benar efektif dan menyenangkan Ucap Fang Yu Buxiu Diliu sambil terkekeh, membuat Xin musuh dan rombongannya semakin penasaran Lalu kalian, tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai dan Zhao Kang yang tampak serba salah Yang mulia, ini adalah rencana yang agung Ucap Pang Dahai, bersama Zhao Kang yang tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat Bangunlah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang Terima kasih, Yang mulia Dengan sikap hormat lalu berdiri, bergerak menghampiri King Ruo dan berjaga di belakangnya dengan sikap hormat Membuat Xin musuh dan semua orang yang ada di tempat itu semakin penasaran Kakek musuh, kakek Dilang, setelah jutaan tahun akhirnya kalian semua dapat bertemu dan melihat yang agung Leluhur keempat Shen Guo Shi Fang Yu Chai Hong dan leluhur keenam Shen Guo Shi Fang Yu Buxiu Diliu Ucap King Ruo yang akhirnya menjawab rasa penasaran semua orang Kakek, paman, ucap King Ruo menatap Xin musuh, Xin Dilang dan Xin Chan yang masih terngangah Membuat ketiga sosok tersebut langsung berlutut dengan hormat Leluhur, Xin musuh memberi hormat, ucap Xin musuh sambil bersujud sebanyak tiga kali Diikuti oleh semua orang yang ada di tempat itu dengan hormat Bangunlah, hormat kalian kami terima, ucap Fang Yu Chai Hong dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah Terima kasih, leluhur, ucap semua orang dengan hormat Menatap Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu dengan perasaan yang bercampur aduk Antara senang, gugup dan malu karena sikap mereka yang tidak pantas sebelumnya Yang Agung, aku Xin Chan Xin Chan yang tiba-tiba berlutut menjedah kata-katanya saat Fang Yu Chai Hong menggelengkan kepalanya Bangunlah, tidak perlu meminta maaf Aku telah melihat karakter kalian Dan itu adalah hal yang bagus Ucap Fang Yu Chai Hong dengan ramah Terima kasih, Yang Agung dengan sikap hormat Leluhur Agung, mari kita bicara di dalam saja Ucap Xin Musu membawa Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu ke dalam ruangan Baik, untuk kalian semua, siapkan diri kalian Kemas semua barang yang kalian anggap perlu untuk dibawa Karena setelah pembicaraan di dalam istana selesai Kita akan pergi, ucap Fang Yu Chai Hong mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu Maksud, Yang Agung Tanya Xin Chan dengan penasaran Chan R, kakekmu Xin Yang, kini telah menjadi abadi Bahkan bibimu, Xin Hie juga telah menjadi abadi Jika kalian ingin menjadi abadi Itu artinya kalian harus meninggalkan daratan ini Ucap Fang Yu Chai Hong membuat Xin Musu dan semua orang yang ada di tempat itu ternganga Ja jadi, ayah dan kakak Xin Musu menjeda kata-katanya, menatap King Rul yang menganggukkan kepalanya Kita akan kembali ke daratan ilahi, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius Yang Agung, apakah harus secepat ini? Tanya Xin Dilang dengan serius Tentu saja, semakin cepat semakin baik Apalagi semua orang juga sudah berada di klan Jawab Fang Yu Chai Hong membuat Xin Musu dan rombongannya terdiam Tentukan pilihan kalian, namun aku ingin mengingatkan bahwa Ini adalah kesempatan pertama dan terakhir untuk kembali ke daratan ilahi Karena wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu bukanlah tempat yang bisa dilewati dengan mudah Bahkan oleh seorang abadi Ucap King Rul membuat tempat itu menjadi semakin hening Rul R, bagaimana dengan urusan di tempat ini? Tanya Xin Dilang, tidak ada yang perlu diurus Karena setelah kita pergi, akan ada orang yang akan mengurusnya Jawab King Rul dengan tenang Jika demikian, kalian semua berkenmaslah Setelah semua orang siap, kita akan meninggalkan tempat ini Kita akan kembali ke daratan ilahi Ucap Xin Dilang memberi perintah pada semua orang Baik, yang mulia Dengan perasaan tegang dan senang lalu bergerak meninggalkan tempat itu Rul R, leluhur Untuk mempersingkat waktu, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mengumpulkan keluarga di sana Serta menyelesaikan beberapa urusan penting lainnya Ucap Xin Musu tiba-tiba berbicara Baiklah, Pang Dahai, Zhao Kang, bantu kakek Xin Musu menyelesaikan urusannya di ibu kota kekaisaran Ucap King Rul memberi perintah pada Pang Dahai dan Zhao Kang Baik, yang mulia Dengan sikap hormat, setelah berpamitan pada Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu di liu Xin Musu lalu membawa Pang Dahai dan Zhao Kang menuju gerbang teleportasi klan Xin yang berada di halaman istana Setelah Xin Musu, Pang Dahai dan Zhao Kang lenyap di dalam lorong gerbang teleportasi klan Xin di lang lalu membawa Fang Yu Chai Hong Fang Yu Buxiu di liu, King Ruo dan King Ling ke dalam aula istana terlarang Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu teleportasi klan Xin Pang Dahai, Zhao Kang, apakah itu nama kalian? Tanya Xin Musu membuka pembicaraan Benar, yang agung Pang Dahai menanggapi dengan sikap hormat Apakah benar ayah dan kakakku telah menjadi abadi? Dengan penasaran Benar yang agung, jawab Zhao Kang Lalu bagaimana dengan leluhur Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu di liu Seberapa kuat mereka sebenarnya Tanya Xin Musu dengan penasaran Yang kami ketahui baru-baru ini Yang agung Fang Yu Chai Hong dan yang agung Fang Yu Buxiu di liu adalah abadi tingkat 6 Jawab Pang Dahai Tingkat 6 Benar, yang agung Sama seperti kekuatan semi abadi Tingkat abadi juga memiliki tingkatan Sejauh yang kami pahami tingkat kekuatan tersebut dibagi dalam 9 tingkatan Setelah itu kami juga tidak tahu Pang Dahai menanggapi Lalu bagaimana dengan kalian? Kami hanya abadi tingkat 6 Yang agung Jawab Zhao Kang membuat Xin Musu terngangah Abadi tingkat 6 Jika demikian seberapa kuat Ruo Er sekarang? Xin Musu membatin dengan penasaran Lalu bagaimana dengan Ruo Er? Seberapa kuat dia sebenarnya? Yang agung Kami tidak dapat mengukur kekuatan sejati yang mulia King Ruo Namun kekuatannya mungkin hingga 3 kali lipat dari kekuatan kami Jawab Pang Dahai Membuat Xin Musu kembali terngangah Tidak heran jika pelayannya adalah abadi tingkat tinggi Ruo Er benar-benar mengerikan Xin Musu membatin dengan bergidik ngeri Yang mulia King Ruo Apakah memang seperti itu cara kalian memanggilnya? Tanya Xin Musu kembali melontarkan pertanyaan yang bermunculan di kepalanya Benar Yang agung Jawab Zhao Kang dengan tenang Apakah kalian bisa menjelaskan alasannya? Yang agung Yang mulia King Ruo adalah penguasa Nanjin Salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di wilayah selatan daratan ilahi Jawab Pang Dahai menjelaskan tempat itu dengan rincin Membuat Xin Musu terngangah Apakah itu artinya kami akan dibawa ke gunung Nanjin? Benar Yang agung Klan Xin akan mendapatkan tempat khusus di kawasan luar utama Nanjin Walaupun demikian tempat itu sangat layak Bahkan jika kami diberi kesempatan Kami tidak akan menolaknya Jawab Zhao Kang menjelaskan kawasan Iwar yang kini telah ditempati oleh klan Shen Lan dan klan yang melayani trah pertama Shen Luo Untuk lebih jelasnya Setelah tiba di gunung Nanjin Yang agung akan melihat keagungan tempat I Itu dengan jelas Pang Dahai menanggapi sambil berbincang-bincang santai dengan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan Xin Musu Hingga akhirnya mereka tiba di ujung loronga arus ruang dan waktu Di tempat lain Aula Istana terlarang klan Xin Lelehur, Ruo Er, kakek undur diri dulu Ucap Xin Dilang setelah mendengarkan penjelasan Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu mengenai rencana perjalanan mereka Meninggalkan tempat itu untuk mengemas barang-barang yang akan dibawanya Baik, ucap King Ruo lalu melanjutkan perbincangan santainya bersama Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu dengan hari yang kini sudah mulai terang Ruo Er, bagaimana dengan urusanmu sebelumnya? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu sambil menyesap minuman pada gelasnya dengan perlahan Sudah selesai? Leluhur jawab King Ruo dengan tenang tanpa menjelaskan urusannya Apakah itu artinya setelah dari tempat ini kita bisa melanjutkan perjalanan? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan tenang Benar, setelah dari tempat ini, kita akan pergi ke gunung Xin Guang, kediaman Tlanking di daratan ini Jawab King Ruo menjelaskan rencananya Baik, ucap Fang Yu Chai Hong sambil berbincang-bincang dengan santai Tidak lama kemudian, Xin Chan dan Xin Chin memasuki aula istana Lalu diikuti Xin Hua dan suaminya Fei Long yang bersama putra kecil mereka membuat ruangan itu semakin hidup Menjelang siang satu persatu anggota klan yang telah selesai mempersiapkan dirinya berdatangan di halaman istana terlarang Kembali memenuhi tempat itu Menjelang sore, Xin Mo Su yang sebelumnya pergi bersama Pang Dahai dan Zhao Kang juga telah kembali Leluhur, yang agung, Ruo Er, ucapnya memasuki aula istana terlarang klan dengan gembira Lalu menempati kursi yang tersedia Kakek, bagaimana urusan di ibu kota kekaisaran? Tanya King Ruo dengan sikapnya yang hangat dan ramah Semua urusan telah diselesaikan Kami sudah siap untuk berangkat Jawabnya dengan gembira Baik, lalu bagaimana dengan Nenek Kuan Yuin? Tanya King Ling menanyakan permaisuri kekaisaran Donggan dengan penasaran Nenek Yuin ada di dalam dunia cincin penyimpanan Pang Dahai Jawab Xin Mo Su menjelaskan keberadaan Kuan Yuin dan ratusan anggota klan Xin yang berada di istana kekaisaran Dongnan Baiklah, mari kita tunggu yang lain Ucap King Ruo sambil berbincang-bincang dengan santai Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya